selamat menikmati Rabu 27 Juli 2022 saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Adi Selamkaran Pemirsa Muslimin Muslimat Al-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin sebagaimana yang kami sampaikan pada pekan yang lalu bahwa pada pekan ini kami berusaha menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan baik pembangunan Asrama Putri maupun Asrama Putra kami informasikan bahwa untuk bangunan Asrama Putri Alhamdulillah Rabbil Alamin insyaallah pada pekan yang akan datang kami programkan untuk pemasangan tralis di bagian teras ini kemudian untuk hari ini para tukang sudah mulai finishing yaitu di rumah dinas yang akan dihuni insyaallah oleh guru berkeluarga yang tinggal di Pondok Pesantren Adi Selamkaran ini Pemirsa Muslimin Muslimat Al-Rahim 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 kami juga sedang mengerjakan yaitu pemasangan keramik untuk pendopo serbaguna Alhamdulillah Rabbil Alamin pemasangan keramik sudah dimulai dua hari yang lalu dan Alhamdulillah Rabbil Alamin hari ini pemasangan keramik sudah hampir selesai dan begitu pula kami informasikan untuk Asrama Putra pada hari-hari ini kami berusaha juga menyelesaikan beberapa pekerjaan yang kami tunda pada beberapa waktu yang lalu yaitu finishing di bagian depan Asrama Putra ini Pemirsa Muslimin Muslimat Al-Rahim kami ucapkan jazakumullahu khairan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Adi Selamkaran ini baik untuk Asrama Putra maupun Asrama Putri dengan wujud apapun dan seberapapun mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah SWT sebagai amal soleh yang telah memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat Pemirsa Muslimin Muslimat Rahimahkumullah tak henti-hentinya kami memohon doa dari kaum Muslimin wal Muslimat semuanya mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini menjadi pondok yang diridai dan diberkahi oleh Allah SWT semua santriwan dan santriwatinya dimudahkan oleh Allah SWT dalam menghafalkan Al-Quran dan dalam mempelajari Al-Quran serta Al-Hadis serta kami memohon doa mudah-mudahan segenap staf pengajar Asatid dan Ustadz di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini sentiasa diberikan keikhlasan dan kesabaran oleh Allah SWT Pemirsa Muslimin Muslimat Rahimahkumullah kami sampaikan bahwa insya Allah setelah program finishing bangunan asrama putri maupun bangunan asrama putra insya Allah kami mulai akan merencanakan yaitu penyiapan bangunan untuk tahun ajaran yang akan datang oleh karena itu kami sampaikan kepada kaum Muslimin wal Muslimat dimanapun Anda berada kesempatan untuk turut andir dalam investasi akhirat program sedekah jariah pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini masih kami buka bagi siapapun bagi yang sudah turut andir dan hendak turut andir kembali maupun bagi yang belum turut andir mudah-mudahan Allah SWT selantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kita dan Allah SWT memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Muslimin Muslimat Rahimahkumullah kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini saya Yusuf Rahmatullah insyaAllah kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang walafuminkum walhamdulillah rohbaralamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Muslimin Muslimat Rahimahkumullah izinkan pada kesempatan hari ini Rabu 27 Juli 2022 saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan Pemirsa Muslimin Muslimat Rahimahkumullah alhamdulillah rohbaralamin sebagaimana yang kami sampaikan pada pekan yang lalu bahwa pada pekan ini kami berusaha menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan baik pembangunan asrama putri maupun asrama putra kami informasikan bahwa untuk bangunan asrama putri alhamdulillah rohbaralamin insyaallah pada pekan yang akan datang kami programkan untuk pemasangan tralis di bagian teras ini kemudian untuk hari ini para tukang sudah mulai finishing yaitu di rumah dinas yang akan dihuni insyaallah oleh guru berkeluarga yang tinggal di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah kami juga sedang mengerjakan yaitu pemasangan keramik untuk pendopo serbaguna Alhamdulillah Rambu Alhamdulillah pemasangan keramik sudah dimulai dua hari yang lalu dan Alhamdulillah hari ini pemasangan keramik sudah hampir selesai dan begitu pula kami informasikan untuk asrama putra pada hari-hari ini kami berusaha juga menyelesaikan beberapa pekerjaan yang kami tunda pada beberapa waktu yang lalu yaitu finishing di bagian depan asrama putra ini pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah kami ucapkan jazakumullahu khairan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini baik untuk asrama putra maupun asrama putri dengan wujud apapun dan seberapapun mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang telah memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah tak henti-hentinya kami memohon doa dari kaum muslimin wal muslimat semuanya mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini menjadi pondok yang diridai dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua santriwan dan santriwatinya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghafalkan Al-Quran dan dalam mempelajari Al-Quran serta Al-Hadis serta kami memohon doa mudah-mudahan segenap staf pengajar asatid dan ustadat di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini sentiasa diberikan keikhlasan dan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa muslimin muslimat rahimah kumullah kami sampaikan bahwa insya Allah setelah program finishing bangunan asrama putri maupun bangunan asrama putra insya Allah kami mulai akan merencanakan yaitu penyiapan bangunan untuk tahun ajaran yang akan datang oleh karena itu kami sampaikan kepada kaum muslimin maupun muslimat dimanapun anda berada kesempatan untuk turut andir dalam investasi akhirat program sedekah jariah pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini masih kami buka bagi siapapun bagi yang sudah turut andir dan tidak turut andir kembali maupun bagi yang belum turut andir mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kita dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita amin amin ya rabbal alamin pemirsa muslimin muslimat rahimah kumullah kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini saya Yusuf Rahmatullah insyaAllah kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang walafu minkum walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala alih ibrahim innaka hamidun majid wabarik ala muhammad wa ala alih muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala alih ibrahim innaka hamidun majid amma ba'du muslimin rahimah kumullah ittaqullaha mastata'atum wa asma'u wa ati'u la'allakum turhamuna aina makuntum sekendam muslimin rahimah kumullah marilah kita ini selalu ingat kepada Allah selalu bertakwa kepada Allah kita jaga kita jalankan syariat Allah ini kita jalankan perintah-perintah Allah dan Rasulullah dan bertakwa itu juga kita menjauhi larangan larangan Allah dan larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas mencari ridhanya rahimah kumullah Allah akan memberikan belas kasihnya rahmatnya kepada setiap orang yang mau bertakwa kepada Allah muslimin rahimah kumullah sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya hidup di dunia ini tidak untuk selamanya karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan telah memberikan peringatannya wa mal hayatu dunia illa mata'ul hurur dunia ini kehidupan yang ada di dalamnya kesenangan yang memukau kebanyakan orang pada umumnya akan ditinggalkan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya dunia ini sebatas tempat untuk singgah menuju tempat yang sebenarnya yang hakiki yang abadi dan selama-lamanya maka kalau dunia ini dan kehidupannya merupakan tempat singgah boleh dikatakan seperti itu tentunya kita akan menggunakan tempat singgah ini secukupnya kita ambil perbekalan dari dunia ini fasilitas-fasilitas yang ada yang Allah ciptakan ini hanya untuk mencari ridhonya kembali ke kampung yang hakiki untuk menetap di sana selama-lamanya dengan begitu juga karena dunia dan isinya ini bersifat sementara maka hendaknya kita di dunia ini menggunakan segala sesuatunya untuk mencapai kemuliaan kebahagiaan di akhirat nanti yang secara otomatis juga apapun yang kita lakukan di dunia ini ucapan perbuatan atau hal-hal yang sekecil apapun itu semua ada pertanggung jawaban di hadapan Allah itu semua ada catatannya di hadapan Allah itu semua ada perseksiannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengingatkan orang yang dia itu berbuat baik selama di dunianya maka nanti di akhirat dia akan memetik dia akan mendapatkan derih payah dia perbuatan baik dia selama di dunia ini wa maya'amal mithkala tarrutin syarran ya roh sebaliknya orang-orang yang mereka itu hidup di dunia ini sukanya melanggar larangan Allah berbuat kufur kepada Allah menentang Allah melecehkan Al-Quran merendahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sebagaimana ayat tersebut maya'amal mithkala yang beramal yang beramal yang beramal baik yang beramal buruk maka kita akan mempertanggungjawabkan kita akan melihat hasil perbuatan kita selama di dunia ini melanjutkan tafsir dan ta'wil di halaman 52 poin yang nomor 3 ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa amalan manusia akan diperlihatkan pada hari kiamat berikutnya surat al-a'raf surat yang ke-7 rangkaian ayat 38 sampai 43 a'udhu billahi minas syaitan irrajim qala dakhulu fi umamin qad khalat min kablikum minal jinn wal insi fin nar ulama dakhalat ummatul la'anat uf faha hatta iza taraku fiha jami'ah qalat qalat akhra humli la'ulahum rabbana ha'ulahi a'udaluna fa'atihim azab fa'atihim azab fa'atihim di'atihim minan na'ar qalalikul di'atihim walakil la'atihim 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 wakala'ulahum li'ukhra'ahum fa'ma kana lakum alayna min fa'atihim 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 azab bima kun tum taksib un inna al-lazina kazzabu bi-ayatina wa's takbaru anha la tufattah lahum abwaab al-samah la tufattah lahum abwaab al-samah wala yadkhulun al-jannata hatta yalijal jamal fi sam al-khiat wa kathalika najzil muj-rimine lahum min jahannam mihaad wa min fa'atihim khawash wa kathalika najazid zalimin wal-lazina amanu wa'amilu shalihati la nukallifu nafsan illa us'ah ha'a ul-la'ikah ashabul jannatihum fiha khalidun wa'amilu wa'amilu lillahi lazhi hadana lihada wa'amilu na'l-lazina na'l-la'i na'atihah na'atihah na'ulah na'ulah n'hadhana Allah laqad jaaat rusul rabbina bilhaq wa'amilu antil kumul jannah wa'amilu antil kumul jannah u'urist muha bima kuntum ta'amalun bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammadi wa'ala alih muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa'ala alih ibrahim innaka hamidun majid Allahumma khfir lana zhunubana walishuyukhina alladhina allamuna hadha ddin wajianlahum a'malan salihan makbulan indaka birahmatika ya rahman rahimin rabbik khfir lana zhunubana wali walidina warham huma kama rabbayana shighara rabbik fillana zhunubana walikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina fillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'uf rahim Allahumma alif bayna kulub mu'minin wa'innahu la'allafa bayna kulubihim illa anta ya arham rahimin Allahumma surman nasar ad-din wak dhulman khadhal al-muslimin wang suril mustad afina minal mu'minin wa'idna jami'am wa'iyyahum biruhim minkah ya rahman rahimin ya kawiyu ya matin wa'challallahu ala muhammad wa'ala al-muhammad walhamdulillahi rabbil alamin kawiyu kawiyu berkata Allah ta'ala udhulu kalian masuklah wahai orang-orang kafir di umamin pada atau ke dalam kelompok orang umat umat kawiyu 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 yang telah terdahulu mink koblikum sebelum kalian minal jinni wal insi dari golongan jin wal insi dan golongan manusia finnari ke dalam neraka kulama setiap kali dakholat masuk umatun umat sekelompok manusia la'anat uhtaha kelompok ini yang baru masuk melaknat uhtaha saudaranya maksudnya uhtaha saudaranya kelompok atau umat yang sebelumnya yang telah masuk mendahuli mereka hatta hatta sehingga iza daraku iza apabila id daraku mereka saling bertemu fiha di dalam neraka fiha di dalamnya maksudnya neraka jamian semuanya wisdoh melbukabeh wisdoh ketemu udah masuk semuanya saling bertemu kolat berkata ukrahum yang terakhir tadi ada yang mengatakan ukrahum yang terakhir itu maksudnya para pengikut li'ulahum kepada yang pertama diantara mereka yakni pemimpin pemimpin atau yang masuk lebih dulu apa perkataan mereka robbana wahai robb kami ini kata pengikutnya tadi haulai mereka yang pertama masuk tadi mereka para pemimpin adoluna telah menyesatkan kami waktu di dunia fa'atihim maka datangkanlah kepada mereka berikanlah kepada mereka azaban siksa dikfan yang berlipat minan nari dari siksa neraka kala Allah berkata li'kulin tiap tiap dari kalian pengikut dan yang diikuti pemimpin dan yang dipimpin dikfan itu ada kelipatan walakin akan tetapi la ta'lamuna kalian tidak mengetahui nah setelah para pengikut tadi ngomong kayak begitu seolah tidak terima berikutnya menjelaskan wakalat ulahum li'ukhrohum sebaliknya wakalat dan berkata ulahum yang pertama diantara mereka orang-orang yang masuk terlebih dahulu diantara mereka ada yang berkata li'ukhrohum kepada yang terakhir tadi kepada para pengikut tadi fama kanalakum alayna min fadlin fama maka tidaklah ada karena adalah lakum bagi kalian wahai para pengikut wahai orang yang masuk neraka belakangan alayna atas diri kami min fadlin dari keutamaan minta kepada Allah untuk menyiksa kami lebih dahsyat dari kalian kalian itu tidak punya apa-apa kalian tidak bisa apa-apa fadukul azaba maka rasakanlah oleh kalian al-azaba siksa bima kuntum dengan sebab apa-apa yang kuntum adalah kalian dahulu waktu di dunia taksibuna kalian usahakan innaladhina inna sesungguhnya jadi gampangannya bapak ibu saudara saudari sekalian nerjemah sesungguhnya anggri inna andai kata dan setiap kali ada kata inna seperti ini itu terjemahnya pasti sesungguhnya jadi kalau ngaji tidak perlu dijenggoti terus ketemu inna sesungguhnya di ayat berikutnya lagi ketemu inna sesungguhnya belajar diharapkan berkembang inna itu ditenani ini inna ini hamzai diwocok kasroh kalau hamzanya dibaca kasroh nunnya ditastid bunyinya inna artinya sesungguhnya gampang tak ya belajar bahasa arab itu gampang melbut pondok tambah gampang boleh insyaallah allazina orang-orang yang kazbabu mereka mendustakan diayatina terhadap ayat-ayat kami wastagbaru anha dan mereka takabur menyombongkan diri anha dari ayat-ayat kami tadi tidak mau latufat tahu tidaklah dibuka lahum bagi mereka abu wabu samai pintu pintu langit wala dan tidak pula yadakuluna mereka itu masuk aljannata jannah surga hatta sampai yalijal jamalu seekor yalijal jamalu ontah bisa masuk fi sammil khiyati fi dalam sammi itu lubang al-hayati jarum wakadhal ikam dan seperti itulah najizi kami Allah membalas al-mujrimina orang-orang yang banyak berbuat dosa Allah bagi mereka penduduk neraka tadi min jahannama dari neraka jahannam mi hadun hamparan ya semisal tikar yang kasur ya kasur dan sebagainya mi hadun hamparan wamin fauk him dan di atas mereka itu gho washin penutup 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 kalau rumah ya ibaratnya atap kalau orang pakai baju ya ada kayak model baju yang ada tutup kepalanya tudung kepalanya seperti itulah dan seperti itulah dan demikianlah najisri kami Allah membalas adzolimina orang-orang yang berbuat zalim waladzina sedangkan orang-orang yang amanu mereka itu beriman dan mereka itu beramal yang soleh soleh yang baik baik la nukallifu nafsan la tidak la nukallifu kami Allah membebankan nafsan seorang diri satu jiwa ila melaitkan usaha sekedar kemampuannya sebatas kekuatannya ula ikah mereka itulah waladzina amanu wa amilu salihat orang yang beriman dan beramal soleh ashabul jannah ahli jannah hum mereka itu fiha di dalam jannah khaliduna adalah orang-orang yang tekal selamanya abadi dan kami Allah mencabut menghilangkan mafi sudurihim apa-apa yang ada di dalam dada-dada mereka apa yang Allah hilangkan min khillin dari sifat dengki iri hati tajri min tahtihimul anhar tajri mengalir min tahtihim dari bawah mereka al-anhar sungai sungai waqalu dan mereka penduduk jannah berkata alhamdulillah segala puji milik Allah alladhi dat yang hadana telah memberikan petunjuk kepada kami lihada untuk sesuatu ini wa ma dan tidak lakunna adalah kami linah tadia mendapatkan petunjuk laulah kalaulah tidak an hadan Allah bahwasanya hadana memberikan petunjuk kepada kami Allahu Allah mereka melanjutkan perkataannya laqad ja'at rusul rabbina bilhaqi laqad telah datang sungguh telah datang laqad ja'at sungguh telah datang rusul para utusan rabbina dari rabb kami wa nududan diseru antil kumul jannah bahwasanya itulah buat kalian aljannah tujannah uristumuhah yang diwariskan kepada kalian bima dengan sebab apa-apa yang kuntum adalah kalian dahulu waktu di dunia tak maluna kalian beramal muslimin rahimakumullah rangkaian ayat ini sudah sering kita baca dan sudah sering kita dengar rangkaian ayat ini menerangkan bagaimana kondisi dan keadaan orang-orang yang kafir orang-orang yang mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah orang-orang yang mereka itu sombong tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah tidak mau tunduk tidak mau menggunakan ayat-ayat Allah ini sebagai hukum selama hidup di dunia ini Allah memberikan sedikit gambaran kepada kita semuanya yang masih hidup bahwasannya orang-orang yang mereka itu kafir nanti di akhirat dikatakan diperintahkan kepada mereka kalian masuklah wahai orang-orang kafir silakan itu masuk ayo masuk masuk melbusi melbusi melbun rokok ayo kumpul kumpul bareng sama orang-orang yang terdahulu yang sudah mendahului kalian masuk neraka silakan masuk dikiring mereka ini kondisi orang-orang kafir tatkala mereka itu digiring satu persatu kelompok demi kelompok dan setiap kali ada orang baru masuk pendatang neraka masuk dan saling bertemu dulu menyesatkan kami Allah kalau di dalam surat yang lain dikatakan di surat al-ahzab surat yang 33 yawmatu qallab wujuhum finnari yakuluna ya laytana ata'na allaha wa ata'na al-rasulah wa qalu rabbana inna ato'na sadatana wa qubara'ana fa'adulluna sabilah rabbana atihim ri'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira di surat al-ahzab dikatakan seperti itu apa ya rob tatkala mereka orang-orang penduduk neraka ini disiksa sedemikian rupa mereka dikatakan yawmatu qallab wujuhum di walak walik disiksa sedemikian rupa tidak bisa dibayangkan mau bagian atas ya siksa bawah ya siksa kanan kiri mereka diliputi dengan siksaan tiap hari disiksa tiap waktu tatkala mereka sudah disiksa seperti itu sudah merasakan dahsyatnya ngerinya siksa neraka kok bisa tahu kan belum pernah ke sana nah kan sudah digambarkan di ayat ini kenapa seperti itu sampai-sampai ngerinya mereka itu minta kok tidak terima kok minta kepada Allah supaya para pemimpin para pemimpin yang telah menyesatkan mereka yang telah mengajak mereka berpaling dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengajak mereka dari berpaling dari ayat ayat berpaling dari ayat ayat Allah ini merendahkan Rasulullah menghina ayat-ayat Allah tidak mau menggunakan aturan Allah ini mereka-mereka ini loh ya Rabb kami patuh kami ikuti kami samikna wa ata'na kepada sadatana para pemimpin pemimpin kami waktu di dunia lah kok mereka menyesatkan kami seperti ini mereka mengakui waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana para pemimpin para pembesar yang telah menyesatkan kami dulu ya Allah dan mereka menyadari fa'adulunas sabillah tapi kesadaran dan penyesalan mereka tidak ada artinya mereka baru menyadari tatkala di akhirat mereka baru menyadari tatkala azab siksa itu sudah mereka rasakan mereka menyesal ya Allah ba'u ya'un de'emben ya Rabb alangkah inginnya kami dulu yakuluna ya laytana ata'na allaha wa ata'na rasulah andai kata kami dulu waktu di dunia kami ini tunduk ta'at kepada Allah mengikuti ajaran rasulullah kami terapkan al-qur'an kami imani al-qur'an kami seru orang-orang kepada al-qur'an kami beritahukan ajaran-ajaran rasulullah kami hidupkan tatanan-tatanan rasulullah ini niscaya kami tidak akan seperti ini ini tatkala mereka penduduk-penduduk neraka ini masuk silih berganti saling bertemu dan sudah di dalam neraka semuanya mereka baru merasakan mereka saling melaknat itu mereka gara-gara mereka ini secara tidak langsung meskipun tiap-tiap kita ini bertanggung jawab maka ada laknat demi laknat dari para pengikut-pengikut yang mereka tidak sadar mengikuti kesesatan para pemimpin ini mereka akan dimintai bertanggung jawaban artinya para pemimpin para pemimpin dengan amal perbuatan mereka kalau pemimpinnya baik ya Allah tempatkan di jannah di surganya dengan penuh kenikmatan kalau sebaliknya pemimpinnya tidak baik melecehkan Rasulullah Muhammad s.a.w. tidak mau menerapkan Al-Quran ini maksiat kepada Allah pada intinya seperti itu maka mereka juga punya tanggung jawab yang besar bapak ibu saudara saudara sekalian disini dikatakan pengikutnya juga tidak terima pengikutnya juga menyadari tapi nanti di akhirat mereka menyadari bahwa mereka salah jalan mengikuti para pemimpin yang tidak baik yang menyesatkan mereka dalam artian dan dapat diambil pengertian kita ini jangan mengikuti siapapun yang mereka mengajak kepada kesesatan dengan begitu supaya tidak tersesat ya kita belajar Al-Quran ini kita baca kita pahami ayat-ayat Al-Quran ini kita jalankan perintahnya kita jauhi larangannya kita taatnya tunduknya itu hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah tanpa ada pilihan tanpa kenapa dan bagaimana selagi itu perintah datangnya dari Allah dan Rasulullah kita jalankan semampu kita kita berdoa kepada Allah supaya dimudahkan di dalam menjalankan perintah tadi kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan belas kasihnya begitu juga sama segala bentuk larangan yang datangnya dari Allah dan Rasulullah dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah yang sampai kepada kita ya kita jauhi niatan ikhlas karena Allah kita jauhi semuanya itu hanya untuk dan dalam rangka tunduk taat kepada Allah kita jauhi kita berdoa kepada Allah jangan sampai terjerumus ke dalam larangan-larengan tadi kita tawakal kepada Allah kita akan selamat seperti itu gambarannya kurang lebih maka tatkala para pengikut menuntut tidak terima kepada para pemimpin ya termasuk pemimpin negara sampai pemimpin keluarga ya yang pa'e ngekon maksiat ya jangan ditaati itu yang sudah kita pahami bersama yang diterangkan di dalam ayat ataupun hadis dikatakan kepada mereka likulin bi'pun walakilla ta'lamun semua penduduk neraka baik pengikut ataupun yang diikuti yakni pemimpin tiap-tiap mereka ini akan mendapatkan siksaan yang berlipat bapak ibu saudara saudari sekalian kok bisa maksudnya bagaimana kok tiap-tiap mereka baik pemimpin ataupun yang dipimpin kok sudah mendapat siksaan yang berlipat itu bagaimana maksudnya bapak ibu saudara saudari sekalian kalau kita baca hadis diantaranya hadis yang menerangkan tentang bahwa api dunia ini panasnya ini itu sepertujuh puluh bagian dari api neraka diruwayatkan dari sahabat abu sa'id r.a kala rasulullah muhammad s.a.w narukum api kalian ini loh wahai umatku api dunia ini loh panasnya api dunia ini loh hadihi ini juz'un satu bagian min seba'ina juz'an dari tujuh puluh bagian panas api neraka dikatakan lagi ada dalam lafalan yang lain minari jahannam maksudnya jadi api neraka panasnya neraka jahannam itu tujuh puluh kali lipat dari panasnya api dunia yang kita rasakan saya ini itu sudah berlipat sebenarnya tidak perlu dimintakan untuk dilipat gandakan siksaannya itu sebenarnya mereka sudah mendapatkan siksaan yang berlipat karena siksaan neraka itu sudah 70 kali lipat panasnya kalau api dibandingkan api dunia yang kita rasakan saat ini jadi panasnya api dunia ini sesatu banding 70 panasnya api neraka panasnya api neraka jahannam apa itu tidak berlipat maaf maaf pak bu kita di dunia ini tahu atau pegang api itu saja kita tidak mau kita menghindar dari panasnya puntung rokok saja kita menghindar dinyonyak tengah tangannya mesti majuneng ngarep tidak mungkin dinyonyak puntung rokok sikutnya terus malah dike ke mengguni tidak mungkin mesti begini dinyonyak dari sini mesti begini tidak mungkin begitu karena refleksnya tubuh ini akan menghindari dari siksa atau sesuatu yang bermodorok jadi itu kalau kita melihat kepada hadis yang lain panasnya api dunia ini satu bagian baru satu bagian dari 70 bagian api neraka ini dan suatu saat takkalah sahabat ini bersama Rasulullah diriwayatkan dari sahabat Abu Rairo ini tiba-tiba tiba-tiba insami'ah wajibatan tiba-tiba para sahabat ini kerungu suara sesuatu yang jatuh yang gelas pecahkan tarak gitu ya atau barang-barang yang kelontang dan yang semisalnya tiba-tiba sahabat ini berkumpul dengan Rasulullah mendengar suara sesuatu yang jatuh Nabi berkata kalian tahu tidak suara yang jatuh itu suara apa sahabat Abu Rairo berkata tidak tahu ya Rasulullah Allah dan Rasulnya yang lebih tahu kalau Rasulullah menjawab memberitahukan ini suara yang kalian dengar itu suara batu yang dia itu dijatuhkan dilemparkan ke dalam neraka mundu seba'in kharifan sejak 70 tahun yang lalu jadi batu diuncal ini ngerokok jadi untuk sampai ke dasarnya neraka itu butuh waktu 70 tahun baru sampai dan jatuh sehingga suaranya waktu itu terdengar oleh para sahabat 70 tahun yang lalu dilemparkan diuncal dijegur ke neraka baru sekarang ini mereka sampai batu-batu ini baru sekarang sampai dasarnya jatuh butuh waktu 70 dan neraka yang jarak tempuhnya dari atap dari atas sampai dasarnya membutuhkan waktu 70 tahun itu akan dipenuhi manusia-manusia yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu pak bisa bayangkan gak sumur paling dalam berapa bisa gak ditempuh dalam waktu 70 tahun Allah ingin tunjukkan Allah ingin peringatkan kepada orang-orang yang kafir kalau mereka tidak mau bertaubat dan Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman jangan sampai pernah masuk dalam kondisi yang seperti itu 70 tahun baru sampai di dasar neraka ini kalau kita melihat keadaan kondisi api neraka Allah gambarkan kurang lebih seperti itu diantaranya bagaimana dengan yang lain-lainnya Allahu alam muslimin rahimakumullah sebenarnya Rasulullah Muhammad ini telah bersabda memberikan kabar gembira diantaranya kullu ummati mu'afan di lafal yang lain kullu ummati dakhal al-jannah setiap umatku ini kita mangkuk jadi umatnya Rasulullah atau tidak setiap umatku ini dakhal al-jannah masuk jannah surga pasti itu wakullu umati mu'afan dan tiap umatku ini pasti diampuni dari kesalahan kesalahannya dihapuskan sama Allah kecuali orang-orang yang mereka itu membuka aib mereka lalu mereka merasa bangga diantara yang termasuk istilah orang-orang yang mujahirin yang mereka yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah maaf dari Allah dan yang termasuk dalam artian mujahirin membuka aibnya merasa berbangga dengan kesalahan maksiat yang pernah dia lakukan yang termasuk dalam seperti ini gambarannya salah satunya ada orang berbuat sesuatu di waktu malam maksiat gambangannya begitu zina berjudi melanggar aturan Allah bohong sumpah palsu membunuh tidak ada orang yang tahu lalu apa yang terjadi padahal waktu dia melakukan maksiat itu tidak ada orang yang tahu tidak tembak mati tidak ada yang tahu saksi pun tidak ada CCTV mati secara otomatis bantri suara pistol mati maca andaikata seperti itu tidak ada yang tahu hanya pelaku Allah yang tahu artinya Allah menutupi kesalahan bayakulu fulan bayakulu ya fulan ternyata dilalas pelakunya yang berbuat zina berbuat maksiat ini berkata isok-isok atau siang-siang atau malam boleh juga ya fulan amil tu albareh kata wah kata eh memang begitu aku menang sekian M sekian T pamer membuka kesalahannya merasa bangga dengan apa yang dia lakukan dari kemaksiatan kemaksiatan dan kemungkaran padahal padahal waktu dia melakukan dia tidak ada orang yang tahu itu secara implisitnya Allah itu menutupi kesalahannya hatis ini di riwayat dengan membukhari dan hatis ini banyak didengar sudah dikenal di kalangan orang-orang pada umumnya terutama yang ngaji-ngaji tentunya bapak ibu saudara-saudari sekalian orang-orang itu kalau mau bertaubat kepada Allah Allah ampuni kalau kita punya kesalahan pak bu rasa rame-rame ditanyakan saja cara bertaubatnya bagaimana kita lihat bagaimana Al-Quran dalam menghukumi dan memberikan solusi bagi kesalahan yang sudah pernah kita lakukan kita cari itu kita sembunyi-sembunyi tidak perlu rame-rame dan jangan membanggakan diri dari perbuatan maksiat yang telah kita lakukan minta ampun kepada Allah nanti dari kiamat Allah akan ampuni muslimin rahimah kumullah marilah kita ini memperbaiki diri bertaubat introspeksi diri meminta dan memohon kepada Allah ampunan-ampunannya mumpung kita masih di dunia masih diberi kesempatan untuk bertaubat memperbaiki diri dan membersihkan diri silahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa muslimin muslimat rahimah kumullah izinkan pada kesempatan hari ini Rabu 27 Juli 2022 saya menyampaikan laporan perkembangan program pembangunan pondok pesantren alislam karan pemirsa muslimin muslimat rahimah kumullah alhamdulillah rabbil alamin sebagaimana yang kami sampaikan pada pekan yang lalu bahwa pada pekan ini kami berusaha menyelesaikan beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan baik pembangunan asrama putri maupun asrama putra kami informasikan bahwa untuk bangunan asrama putri alhamdulillah rabbil alamin insyaallah pada pekan yang akan datang kami programkan untuk pemasangan tralis di bagian teras ini kemudian untuk hari ini para tukang sudah mulai finishing yaitu di rumah dinas yang akan dihuni insyaallah oleh guru berkeluarga yang tinggal di pondok pesantren al-islam karan ini pemirsa muslimin muslimat rahimah kumullah kami juga sedang mengerjakan yaitu pemasangan keramik untuk pendopo serbaguna alhamdulillah pemasangan keramik sudah dimulai dua hari yang lalu dan alhamdulillah hari ini pemasangan keramik sudah hampir selesai dan begitu pula kami informasikan untuk asrama putra pada hari-hari ini kami berusaha juga menyelesaikan beberapa pekerjaan yang kami tunda pada beberapa waktu yang lalu yaitu finishing di bagian depan asrama putra ini pemirsa muslimin muslimah turahimukumullah kami ucapkan jazakumullahu khairan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut andil dalam program pembangunan pondok pesantren alislamkaran ini baik untuk asrama putra maupun asrama putri dengan wujud apapun dan seberapapun mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang telah memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat pemirsa muslimin muslimah turahimukumullah tak henti-hentinya kami memohon doa dari kaum muslimin wal muslimah semuanya mudah-mudahan pondok pesantren alislamkaran ini menjadi pondok yang diridai dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua santriwan dan santriwatinya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghafalkan Al-Quran dan dalam mempelajari Al-Quran serta Al-Hadis serta kami memohon doa mudah-mudahan segenap staf pengajar asatid dan ustadat di pondok pesantren alislamkaran ini sentiasa diberikan keikhlasan dan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa muslimin muslimah turahimukumullah kami sampaikan bahwa insya Allah setelah program finishing bangunan asrama putri maupun bangunan asrama putra insya Allah kami mulai akan merencanakan yaitu penyiapan bangunan untuk tahun ajaran yang akan datang oleh karena itu kami sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada kesempatan untuk turut andil dalam investasi akhirat program sedekah jariah pembangunan pondok pesantren alislamkaran ini masih kami buka bagi siapapun bagi yang sudah turut andil dan hendak turut andil kembali maupun bagi yang belum turut andil mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selantiasa memberikan kemudahan dalam segala urusan kita dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita amin amin ya rabbal alamin pemirsa muslimin muslimat rahimah kumullah kiranya sekian dan demikian informasi dan laporan yang kami sampaikan berkenaan dengan program pembangunan pondok pesantren alislamkaran mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini saya Yusuf rahmatullah insya Allah kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang walafuminkum walhamdulillah robal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati